Persisolo berhasil mendatangkan striker baru, menjelang di gelarnya Liga 1 2022-2023. Persisolo mengumumkan rekrutan anyarnya jelang Liga 1 2022-2023 bergulir, yakni Samsul Arif pada Rabu. Persisolo mengumumkan Samsul Arif sebagai pemain anyarnya pada Rabu 11 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat lewat media sosialnya, dari timur menuju kota Bengawan. Selamat datang di bumi sambernyawa Samsul Arif. Tutus Persis Samsul Arif merupakan striker berusia 37 tahun yang pada musim lalu membela Persebaya Surabaya. Pemain yang akrab di Sapa Caksu itu bahkan jadi striker lokal tersubur pada Liga 1 2021-2022 dan torehan 11 gol. Samsul Arif mengaku senang bisa bergabung dengan Persisolo. Tentunya saya sangat senang bisa bergabung dengan Persisolo. Tim yang memiliki sejarah panjang dan ambisi yang serius untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Kata Samsul dilansir dari laman resmi klub. Semoga bisa memberikan kontribusi yang bagus terhadap tim dan menyatu dengan skema permainan yang diterapkan. Tambahnya Samsul mengatakan keluarga jadi faktor utama dirinya menerima pinangan Persisolo. Ada faktor kedekatan jarak antara Bu Junegoro dan Solo. Saya yakin keluarga juga akan bisa nyaman tinggal di Solo karena jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah. Ungkap Samsul. Selain itu ada juga faktor Jetsen F.T. Agbo yang pernah bekerjasama dengan Nyebaik di timnas Indonesia maupun klub sebelumnya. Lalu juga adanya sosok pelatih Jetsen yang menghubungi saya secara langsung. Beberapa kali juga sudah pernah bekerjasama dengan beliau sebelumnya di timnas dan juga level klub. Ujarnya. Tim ini punya keseriusan dan profesionalitas untuk memanjukan persepak bolaan di Indonesia. Ibunya uniknya. Samsul Arief bisa langsung menjalani debut melawan mantan klubnya. Persebaya Surabaya. Sebelumnya, Persebaya Surabaya berencana menggelar pertandingan. Bertajuk Surabaya 702, puluh sembilan game pada tanggal 22 Mei 2000-2002 melawan Persis Solo. Laga itu direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dan bisa dihadiri oleh penonton. Pertandingan ini juga merupakan rangkaian acara peringatan hari jadi kota Surabaya ke-729. Untuk lawannya kita pastikan hanya Persis Solo, kata manajer Persebaya, Yaya Akatiri. Kita sudah bersurat dengan Persis dan sudah mendapatkan tanggapan. Ujarnya. Laga Surabaya 729 game diprediksi menjadi pertandingan bola pertama dengan kehadiran penonton langsung di stadion. Adapun untuk penonton diharuskan sudah divaksin booster COVID. Terima kasih telah menonton!